Selamat sore teman-teman, nah ini saya mau review sebentar ya Unit SLR Converse IG Jadi ini udah full upgrade ya Jadi ini gini ceritanya Ini dulunya si Om Ari ini beli unit di saya Basisnya M416D Cobra Menggunakan gearbox V2 ya SLR Nah jadi Beliau dikirimin lagi unitnya ke saya Minta di upgrade Jadi ini juga di upgrade menjadi Ini bodinya minta diganti yang full nilon Yang bawaan SLR Terus Popornya ini yang metal Tabungnya Magazinnya Icab model kerek Terus Aris depannya ini ya teman-teman Ini metal Sama outer bar dalamnya itu juga metal Nah udah komplit deh nih Ini komplitnya Jadi ini semua bahannya yang belanja sih Om Ari nya ya Jadi saya itu cuman Jasa konversinya aja Nah jadi disini Bukan saya yang belanjain Tapi Langsung si Pelangkannya lah gitu Nah jadi Si om ini Minta dipasangin lah Semua ini Kan gitu Dia kira terpisah sama saya Nah seperti ini aja jadinya teman-teman Nah Jadi kan saya nge-review sinker aja ya Magazinnya ini dia metal Terus Terus arisnya ini metal Outer barrel itu metal Inter barrel di dalam juga metal Terus chambernya ini masih chamber plastik Tapi ini dimodifikasi Supaya bisa masuk ke Receiver SLR ini Dia gak sesuai sama Chamber IG ini ya teman-teman Jadi kalau mau pakai chamber IG Dia mesti harus ada Modifikasi di bagian chambernya Bukan receivernya ya Receivernya gak dikitau tak-atik Nah jadi ini bawah chambernya ini kan dia juga sudah ada Setelan hop up Nah itu disitu kita buat jadi hop up fix Nah dia gak jadi Agestable lagi Kita gak buat disini lubang Sayang lah ini kan nilon Juga tebel nih Ngelubangnya juga Istilahnya ya Sayang lah kan Kalau unit kayak gini bagus Di lubang-lubang ini Menurut saya itu sayang Bisa aja sih Kalau pakai bore gitu kan Nah jadi Disini kita buat hop up fix Tapi Support di BB-020 Kan gitu Kalau pakai BB-020 sudah pasti melayang Nah ini pakai Yang paling ringan dia BB-020 025 Masih stabil dia Powernya juga dapet Stabilnya juga dapet Gitu kan Jadi ini Gunakan motor 480 Pakai baterai 7,4W bisa Tapi dia powernya kurang maksimal Jadi disarankan kalau unit kayak gini Pakai yang 11 Ya 11V Seluruhnya unit ini keren banget ya Ini keren banget Pakai banget lagi Nah disini chamber saya Modifikasi di bagian Atasnya itu aja Saya kurangin Suka bisa masuk Ini kalau risetnya model main puter Gini aja teman-teman Nah ini dibuka gini aja dia Ini berat unitnya perkiraan saya sih Hampir 3 kg ini ya teman-teman 2 kg lebih nih Saya aja nih Kalau megangnya nih Ngos-ngosan gitu ya Nah ini dia Nandakan nih metal nih teman-teman Itu juga Tapi ini metalnya metal Kayak Aluminium ya Tapi kalau inner barrelnya dia udah stainless Base Besi Kayak gini nih Metal tapi dia ringan Maksudnya gak terlalu berat Keren sih keseluruhan unitnya Ini juga udah open desk cover Juga udah open receiver ya teman-teman Jadi kalau mau buka dia Cukup buka baut di bagian ini aja Nah terus dicabut Yaudah bisa terbelah ini receivernya Seperti modifikasi di unit Apa saya Ampor lehui Kalau saya buat Ampor lehui Kayak gini modelnya Bisa terbelah receivernya Keren keren Mantep Nah langsung aja kita tes Ke target ya teman-teman Kita main di luar aja main targetnya Langsung aja kita tes Shoot targetnya ya guys Yang ada depan sana itu Kaleng Seperti ini safe Oke Di mode semi dia Single shoot Ketengah Mari kita coba tes Kita lihat bersama-sama teman-teman Oke Oke cukup kenceng ya Mau kita benerin sebentar Targetnya Kita tes lagi teman-teman Tadi masih single ya Single shoot Oke Oke sebentar sorry Kerek lagi Oke Mari kita tes Full auto nya teman-teman Seperti ini ke belakang Dia full auto Oke kerek dulu Jadi ini Menggunakan BB020 ya Jadi di jarak 5 meter Kalau cuma kaleng aja Rata ya teman-teman Oke di kerek lagi Seperti ini Mari kita Tes lihat Rang nya teman-teman Karena ini Hop up Fix ya Jadi ini gak ada adjustable Hop up fix aja Gila edan ini Kalau cuma jarak 30 aja mah Rata ya Ini jarak 50 ini Tembus nih Udah edan 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 Mantep nih unit Mantep Hmm Single nya juga Mantep banget Teman-teman Oke sebentar kita Reload lagi Di kereknya gini Jadi ini Single nya juga Mantep Ya Kalau cuma Nginci jarak 45 Gampang nih Oke Karena ini Hop up fix Ya teman-teman Jadi Ya agak sedikit Apalah ya Maksudnya Pemainnya Pemainnya nanti Playernya harus bisa Mengukur jarak Karena ini kan dia Hop up fix Jadi kita harus tahu Meletakkan posisi unit itu Ketika kita mau nge shoot Jarak 30 meter 40 meter itu ya Kita harus tahu Meletakkan posisi tangan kita Itu sebagaimana Mestinya Ya karena ini Gak ada hop up Adjustable nya Seperti yang saya bilang tadi Ini kan bodinya nilon Jadi Sayang Kalau dipotong-potong Atau dibolongin Jadi saya Mengandalkan Apa aja Apa namanya Hop up Bawaan chamber Tapi saya buat jadi fix Gitu aja Nah kita lihat Targetnya sebentar Teman-teman Disini Oke Sebentar ini unitnya Berat banget Teman-teman Jadi Mainnya juga Cukup Butuh Tenaga ya Ya Untuk unitnya aja nih Perkiraan saya nih 2 kilo lebih nih Teman-teman Hampir 3 kilo nih Nah ini Jarak 5 meter Kayak gini nih teman-teman Ya tuh Tembus-tembus ya Jarak 5 meter Kaleng aja ya Gampang sih Lembusinya Oke Coba kita tes Jarak deketnya Kalau nembak Belakang itu Gimana ya Oke Kita Reload Sebentar Kita tes Single nya dulu ya Kita saksikan Bersama-sama Nah tuh Kelihatan ya teman-teman Langsung bolong ya Terpental ya teman-teman Mantap ya Kalau ditempel Jarak deket Oh bolong Habis Sorry Kita reload lagi Sebentar Nah coba di Eh Ini sensitif Apanya Oke nya Dah mau habis nih Bibi teman-teman Dikerek gak mau Sudah Suka ditunggingin Kalau udah mau habis Ditunggingin gini deh Habis nih Oke sorry Sudah habis teman-teman Sudah habis Sudah habis Sudah habis ya Ditunggingin juga Gak mau Oke teman-teman Jadi inilah unit SLR Gel blaster gitu ya kan Dikonversi jadi IG Kalau ini bener-bener Dah 4 IG Rata-rata ya Chambernya Risknya Magazin Ya Popor Jadi ini udah Biliin IG lah Kalau saya bilang Ya udah gak gel blaster lagi nih Karena juga gearboxnya juga udah Gearnya juga beda metal Keren sih mantep Cuman hanya bodinya aja nih yang nilon Jadi udah Masih dibilang kategori gel blaster konversi Karena bodinya nilon Kecuali kok Receivernya udah metal Baru bisa dibilang Unit IG semua ya Nah ini masih nilon Ini juga nilon Yang metal itu hanya di bagian ini Tabung popor Magazin Risk Sama outer barrel Sama inbarnya aja Yang lainnya masih nilon Gearbox juga nilon Cuman gear dalamnya aja Udah di upgrade metal Sama ini popor nilon Keren sih Selamat sore teman-teman Di nantikan dari video selanjutnya Masih ada 3 unit lagi Pesanan dari Aceh Jawa Mana Jawa Timur apa Dimana lagi Lupa saya Sama Jakarta Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati Terima kasih.